Pemirsa peristiwa bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar sekitar pukul 8 lebih 20 menit selasa pagi. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit, pelaku dipastikan termasuk dalam jaringan JAD. Peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Rabu pagi 7 Desember 2022 menewaskan seorang tersangka bernama AS dan seorang anggota polisi. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit, pelaku merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo. Pelaku pun dipastikan termasuk dalam jaringan JAD Bandung. Terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi satu anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman berkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari history recognition dan identik menyebutkan bahwa hidup yang harus pelaku adalah Agus Jarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicindo dan sempat hukum 4 tahun di bulan September atau 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung. Sementara itu menjelaskan kronologis peristiwa tersebut Kabin Humas Polda Jawa Barat menyatakan ada dua material bom yang dibawa pelaku. Saat kejadian satu bom meledak dan satunya lagi terlempar keluar dari jendela. Dari kronologis kita melihatnya dari CCTV pada saat dilaksanakan apel oleh anggota kemudian terlihat ada orang yang masuk lewat pagar di mana pagar tersebut tertutup tapi tidak penuh. Jadi pagar itu terbuka sedikit kemudian dari pagar tersebut dia dorong kemudian pada saat dia masuk langsung mengayunkan golok dan langsung pengen menyerang anggota. Jadi belum sempat mengayunkan goloknya sampai kepada anggota ledakan sudah terjadi. Kemudian pelaku pada saat itu masuk dengan membawa dua bungkusan satu di depan satu di belakang. Nah jadi pada saat terjadi ledakan, ledakan tersebut satu yang meledak kemudian satu lagi itu terlempar. Jadi pada saat terlempar masuk ke jendela pintu dan masih utuh. Jadi bahan material yang lain itu masih utuh. Itulah yang kemudian tadi didisposal jam 10 tadi. Memang bahan bakunya, materialnya semua sekarang dalam penelitian. Nanti akan diperiksa dulu ke lapor.